Para Menteri Kabinet Kerja Jokowi masih ditunggu KPK untuk memberikan LHKPN dan untuk lebih jelasnya kita terhubung dengan reporter Berita 1, Pramandika Samudra. Ya Prama, apakah ada Menteri yang sudah memberikan laporan harta kekayaannya kepada KPK hari ini? Ya Cakri, hari ini memang dijadwalkan ada tiga Menteri yang datang ke KPK dan baru saja beberapa saat lalu tepat di belakang kami saat ini baru datang Menteri Kooperasi dan UKM, Agung Gede Puspayoga yang melaporkan harta kekayaannya. Selain Agung Puspayoga juga ada dua Menteri lainnya yang dijadwalkan hadir yaitu Menteri Cahyokomolo, Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Sebelumnya Cahyokomolo telah datang lebih dulu pada pukul 11 atau pukul 11 pagi tadi menggunakan mobil Innova Putih ia melaporkan harta kekayaannya sebagai Menteri Dalam Negeri tahun 2014. Menurut data di KPK, ia terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 13 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2001. Namun Cahyokomolo langsung membantah hal tersebut. Menurutnya selama menjabat sebagai anggota DPR ia selalu kooperatif dan aktif dalam melaporkan LHKPN-nya. Ini dibuktikan dengan dokumen yang dibawanya yaitu dokumen LHKPN sejak tahun 2004 hingga tahun 2010. Dan berikut, Cahyokomolo, Pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Cahyokomolo di KPK. Bukan harta tidak banyak berubah, tapi nanti dari KPK ini akan menghubungkan. 30 pangsaan aja Pak. Ya Cahyokomolo, Cahyokomolo, Pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Cahyokomolo. Ya Cahyokomolo, Cahyokomolo menjadi Menteri kelima yang melaporkan LHKPN-nya sebelumnya. Berdasarkan data dari situs resmi KPK, pada Mei 2001 terakhir Cahyokom melaporkan harta kekayaan dan memiliki harta senilai 511 juta rupiah. Ia juga memiliki aset tak bergerak senilai 87 juta rupiah. Serta alat transportasi senilai 267 ribu rupiah dan juga surat berharga dan juga logam mulia senilai 160 juta rupiah. Dan selain Cahyokomolo juga memang saat ini akan diagendakan setelah Cahyokomolo ada Menteri yang baru saja hadir tadi yaitu Menteri Kooperasi dan juga UKM Puspayoga. Setelah itu sekitar pukul 2 nanti akan hadir pula. Menurut agenda yang kami dapatkan di KPK adalah Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono yang akan melaporkan harta kekayaannya juga pada hari ini. Untuk sementara demikian Cakri, selanjutnya kami serahkan kepada Anda kembali. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Reporter Berita 1 Pramadika Samudera dan Jurukamera Reza Yulianca melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.